Menu-menu di sini dibuat secara otomatis hanya dengan satu kali klik saja. Ini adalah tombol-tombol yang menuju atau mengarah kepada worksheet yang ada di book ini. Oke, jadi kalau kalian klik di sini, ini akan masuk ke sheet laporan. Kalau klik di sini, dia akan kembali ke menu utama. Kalau klik ke pegawian, dia akan masuk ke sheet ke pegawian. Kalau klik di sini, dia akan masuk ke menu utama. Dan tombol-tombol ini dibuat secara otomatis hanya dengan satu kali klik saja. Oke, jadi bagaimana cara membuatnya? Ikuti tutorial berikut ini. Oke, Assalamualaikum. Hari ini kita coba bagaimana caranya bikin sebuah menu atau tombol untuk membuat menu secara otomatis dan menu-menu tersebut atau tombol tersebut langsung terhubung ke dalam beberapa link. Jadi di sini saya sudah membuat beberapa worksheet, yaitu dari mulai keuangan, laporan, database, administrasi, kepegawaian, penjualan, dan stok barang. Misalkan seperti seperti ini ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 worksheet di sini. Oke, jadi 7 worksheet ini nanti akan dibuat secara otomatis tombol menunya ke masing-masing worksheet atau laporan. Seperti ini ya. Jadi ke masing-masing sheet nanti akan klik secara otomatis tombolnya itu akan dibuat. Kemudian nanti kita juga akan bisa kembali ke menu home atau ke menu list dari tombol-tombol tersebut gitu ya. Oke, jadi kalian harus memiliki sebuah modul tersebut lebih dahulu seperti kayak gini. Ini adalah modul untuk membuat daftar worksheet ya. Jadi dengan menggunakan shape gitu. Ini adalah codingnya kemudian. Dan modul kedua ini adalah membuat setiap tombol di worksheet dan nanti akan kembali ke home gitu ya. Atau ke menu seperti ini. Oke, kita langsung saja eksekusi dari coding ini. Yang pertama kita aktifkan dulu di sheet pertama gitu. Misalnya di keuangan seperti kayak gini ya. Kemudian kita insert salah satu atau dua tombol ya. Kita buat form control seperti kayak gini. Oke. Nah disini nanti akan muncul assign macro. Macro name-nya kita sudah dapat dua modul. Yang ini adalah yang pertama buat daftar worksheet dalam rectangle dengan hyperlinknya gitu kan. Jadi klik disini saja. Kemudian kita klik OK. Nah disini kita tulis saja misalkan buat menu ya gitu. Kita buat menu seperti kayak gini ya. Dan yang kedua itu kita sisipkan satu buah form control lagi disini. Misalnya ini adalah tombolnya untuk membuat tombol di setiap worksheet. Oke, kita klik disini. Nah disini ada tombol back ya atau tombol back seperti kayak gini ya. Atau tombol setiap worksheet-nya disini ada. Misalkan disini nanti ada tombol untuk menuju ke menu utama gitu kan. Seperti kayak gini ya. Oke. Gak apa-apa ini juga berantakan juga gak masalah ya. Jadi ini sudah nanti kita akan hapus kalau sudah terbuat menu kayak gini ya. Oke. Jadi untuk mengeksekusinya sangat mudah sekali. Kalau saat ini sudah ada modulnya atau sudah ada search code dari untuk membuat menu ini. Kalian tinggal klik saja seperti kayak gini. Coba perhatikan. Klik. Nah. Kayak gini ya. Jadi disini secara otomatis nanti akan muncul sheet baru yang namanya adalah daftar worksheet. Disini ada yang namanya adalah keuangan, laporan, database, administrasi, kepegawaian, penjualan, dan stok barang. Oke. Ini nama-nama worksheet ini sesuai dengan jumlah worksheet yang ada disini. Disini ada keuangan, ini juga sama keuangan. Laporan juga ada. Dan ini secara otomatis juga akan masuk ke link ya. Jadi kita klik menu keuangan, dia akan menuju ke sheet keuangan gitu kan. Nah. Kalau misalkan kita menuju ke pegawaian, dia akan menuju ke pegawaian gitu kan. Nah sekarang untuk stok barang, dia akan menuju ke stok barang gitu ya. Jadi ini berapapun jumlah worksheetnya, dia akan otomatis membuat link sendiri dan membuat tombolnya seperti ini sendiri ya. Kayak gitu. Oke. Nah sekarang yang kedua adalah, jadi setiap worksheet ini nanti akan muncul link untuk tombol menuju ke daftar worksheet utama disini. Nah ini otomatis. Jadi kita tidak buat manual satu per satu di sheet keuangan, di sheet laporan, database, administrasi. Jadi itu tidak membuat satu-satu dan membuat linknya ke daftar worksheet. Ini tidak satu-satu seperti yang biasa kalian lakukan ya. Nah sekarang tinggal klik saja untuk tombol back. Ya. Untuk tombol back ini. Jadi klik seperti ini. Oke. Ini ya. Klik disini. Nanti akan menuju ke worksheet. Oke. Kalau kalian misalkan klik administrasi. Nah ini sudah ada nih tombolnya. Klik. Dan nanti balik lagi ke administrasi. Oke. Database. Nanti klik kesini. Kesini lagi. Jadi kita tidak bisa tidak memilih ya. Bukan tidak bisa tidak memilih worksheet yang ada disini. Karena disini sudah ada tombolnya semua. Itu untuk back ya. Oke. Ini klik disini. Klik disini. Ya klik disini. Ini nanti menuju ke menu utama kayak gini. Oke. Jadi kita tidak membuat link secara manual. Kalau kalian biasanya kan membuat hyperlink seperti kayak gini kan. Nah ini kan pindah ke mana nih. Ke keuangan atau ke laporan, ke administrasi, ke pegawai, dan seterusnya ya. Jadi ini sudah otomatis. Jadi tinggal klik saja. Kalau sudah dibuat kayak gini. Ini tinggal dihapus saja. Dia lihat seperti kayak gini. Oke. Jadi kita sudah membuat sebuah menu utama dan menu untuk backnya seperti kayak gini. Nah ini sangat mudah sekali ya. Ini akan lebih praktis dan cepat. Oke. Jadi kalian yang sedang membuat aplikasi berbasi Excel. Untuk membuat misalkan laporan ataupun apapun yang pengolahan data dengan Excel. Ini sangat cocok sekali buat kalian semua ya. Oke. Nah seperti kayak gini ya. Oke. Semoga saja video ini menginspirasi kalian. Dan kalau ingin source code ini silahkan tulis aja di kolom komentar. Kita akan nanti share ya. Oke. Jadi sampai disini aja videonya. Mudah aja video ini bermanfaat. Terima kasih dan Assalamualaikum.